Selamat malam Mas Eko Selamat malam Mas Mas Eko, ini berarti malam ini tinggal di Semarang ya? Semarang, Semarang Di Semarang ya, oke Tapi untuk cerita yang akan diceritakan malam hari ini Kejadiannya di Purwokerto Atau Banyumas, ini masuknya mana ya? Purwokerto itu masih Banyumas, Jatilawang Oke, di daerah Jatilawang ya Waktu sekolah SMK Ya, STM Kalau misal saya gak salah nebak SMK Kartek 2 bukan ya? Ah betul, tapi belum ada Kartek 2 Kartek 1 Mas dulu belum ada Kartek 2 Tapi Kartek 1, karya teknologi Karya teknologi Tapi bukan di sekolahnya, melainkan di kos-kosannya Boleh dimulai? Silahkan Mas Eko Ya, kerjadian itu sekitar tahun 2000 ya Mas ya Karena saya lulus tahun 2002 Kalau gak salah itu saya kelas 2 STM Jadi gitu kan Jadi waktu itu Saya pisah tuh orang tua kan Di Semarang saya sekolah di Purwokerto Jadi, kos di daerah Adhizara Jadi, sepertinya kita nitratif gumpul-gumpul sama temen Main kitar atau main abad di tempat kos-kosan itu Biasa kalau anak muda kan Apa namanya Kegiatan macam-macam gitu kan Suatu hari itu Habis biasa Temen-temen habis biasa lah Kengakalan anak muda seperti itu kan Kita tidur bareng Kita tidur bareng itu ada 3 orang Kalau misalnya temen saya itu Kalau misalnya ada namanya Saya restu sama Mas Adi Jadi, kita tidur Saya setengah tidur Saya tidur telentang di pinggir sendiri sebelah kanan Di kasut lantai Sepertinya kurang lebih jam Setengah satu Setengah satu Nah, itu Saya itu merasakan ada yang Ngelitik Ngelitik apa sih Bahasa Indonesia apa sih? Ngelitik Ngelitik Telapak kaki saya itu dididik Mas Saya pikir ada temen saya Yang habis ke kamar mandi itu kan Bercanda Saya bilang Kalau Bahasa Mbak Mas itu Siapa sih kialah Jangan lirik Yang arif Arif itu ngantuk Saya ngantuk Jangan lirik Telapak kaki saya itu Terus saya tapakin di kasur Tidak Telapak di kasur Tiba-tiba masih kerasa juga Secara nalar Kalau kita berpikir Loh Telapak puluh Di Tak tapakin di kasur Kok masih Kerasa di Dilipin Ya gitu Setengah saya respon Saya bukan matang Sebenarnya Itu tepat Jadi Saya posisi Tangan tidur Tepat di kaki saya itu Biar berdiri Pocongan Kalau Kalau saya itu kan Seumuran lah Sama saya gitu Itu hari yang pertama Itu saya sudah Wow Sudah gak bisa bicara Sudah gak masuk Dan saya itu hanya Apa ya Baca ayat Quran Ayat kursi Atau apa Itu gak jelas Dan seketika Teman saya itu Bangun bareng Mas Eko Ini agak sedikit feedback Mungkin menjauh dari radio Atau Dikecerin volume-nya Sudah Sudah Ya Ya Jadi hari pertama itu Jadi Cerita saya ini Itu hari pertama Hari yang kedua Saya mulai cerita nih Sama Tetangga-tangga Sama teman Kayak itu Itu Menjadi sebuah berita yang Wah Masa iyo Masa iyo Karena kan Terus Waktu itu juga ada yang Apa-tangga Yo mas Main ke pasar Apa Ya istilahnya Kayak Itu sebuah rejoki Atau apa Saya gak Itu juga Itu kan Mas ya Hari kedua Kebetulan Yang teman saya itu Udah gak mau Tidur bareng disitu Karena cerita saya itu Akhirnya saya dua orang Sama yang namanya Restuana Namanya mirip wanita Mas Tapi teman saya Cowok itu Restuana Mungkin kalau Di daerah Agak kesemaran Mungkin restuono ya Tapi berhubung di banyu Mas menjadi restuana Agak selingin ya Mas ya Agak Terus dari kedua itu Dia muncul Kembali lagi Tapi saya Sudah merasakan Dia muncul Dari Gini Disitu tuh Teman saya Dapat Kayu Kayu Dari Sungai Dia berbentuk Mirip Seperti Tanduk Rusak Jadi secara Seni itu Bagus banget Dia muncul Dari situ Dan itu Saya juga Respon Kayak Kerasa Dia udah muncul Di depan saya juga Hari kedua pun Saya gak bisa bicara Bahkan gerak Gerak pun Saya gak bisa Gerak pun Saya gak bisa Ya Terus Akhirnya Dia menghilang Seperti di Film-film horror Mas menghilanginya itu Dia Kecil 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 Masuk di dalam Kayu itu Terus Mulai Kita cerita-cerita Ketangga sebelah Itu pernah Kejadian juga Cuma Bumpetnya bukan Bocongan Seorang Wanita Tapi hampir mirip Dia di dalam kamar Seperti itu Agak bercanda Itu yang hari kedua Terus hari yang ketiga Saya sempat nih Sempat Oke lah Aku Terus Ngaji Atau apa Saya ngaji Terus tak tempel-tempelin Apa kayak di Apa namanya Bikin tulisan Arab Kayak gitu kan Tak tempelin Didekatnya kayu itu Terus yang ketiga itu Sama Saya kerasa Dia gak bangunin Angka Gak apa Dia muncul lagi Terus Yang ketiga itu Saya juga udah Mau pindah kos Tapi Temen-temen Gak boleh Sampai yang ketiga itu Udah Aku Berusaha lah Untuk buat Pengaji disitu Di kamar itu Dan saya Sama temen saya bilang Itu yang hari ketiga Saya tanya Ini Kayu kamu Dapet dari mana Dia jawab Dari sungai Itu yang mana Jadi agak kurang 100 meter Itu kan Deket sama Sungai Di rumah Itu kan Dia dapat Jadi kayak itu Memirip rusak Kanduk rusak Kanduk rusak Dia sampai Yang ditembok Agak gede Itu yang hari ketiga Terus terakhir Saya udah Apa namanya Berani Beraniin diri Beraniin diri Kalau sampai Nanti dia Lagi Apa Muncul lagi Coba deh Saya akan berhadapan Mau Saya mau Tanya Yang keempat Benar Mas Dia datang Dan saya Bisa berdiri Berhadapan Dengan Si Oceng ini Tapi saya Gak bisa Ngerakan badan Tangan pun Itu gak bisa Mulut pun Gak bisa Bicarakan Jadi Kalau Secara Mukanya Ini Jadi mirip Dia tengkora Persis Kayak di TV Giginya Ada Kayak Dia makan Permen Karet Tapi Dia Nyala Jadi Di wajah Itu Nyala Ijo Jadi Kayak Ada Sebuah LED Lampu LED Di Mukanya Seperti itu Nah Dari hal Terakhir Itu Yang Kepat Itu Sudah Berhadapan Saya Tapi Saya Mau Ngerakan Badan Ini Susah Banyak Gak bisa Bahkan Sempat Mukul Sempat Apa Gitu Gak bisa Terus Sampai Saya Itu Baca Doa Itu Kurang lebih Jam Berapa Yang Terakhir Setengah Tiga Setengah Tiga Itu Sampai Tetangga Bangun Karena Saya Baca Doa Itu Gak Karuan Entah Itu Bacaan Apa Tapi Secara Batin Saya Bener Tapi Yang Yang Denger Terus Dia Hilang Saya Bilang Sama Temen Kalau Si Kayu Ini Gak Kamu Buang Ya Harus Terus Dia Ngikutin Terus Karena Kayu Ini Dia Dapat Dari Sungai Atau Kali Bagus Sini Mas Tapi Di Dalamnya Ada Kocongan Kalau Berdiri Waktu Berhadapan Itu Persis Tingginya Seperti 168 Sentimeter Mungkin Itu Mas Eko Saya Mau Tanya Itu Berarti Yang Waktu Kejadian Pertama Itu Posisinya Kayu Itu Udah Dipajang Di Rumah Udah Udah Ada Udah Ada Oke Apa Yang Kemudian Terjadi Di Waktu Pertama Itu Tadi Mas Lihat Tadi Mas Dibilangkan Habis Diklitikin Terus Terbangun Ngirain Temen Ternyata Sosok Tersebut Apa Yang Waktu Refleks Seperti Apa Refleks Saya Yang Namanya Seperti Itu Sebenernya Saya Mau Bangun Mau Bicara Tapi Gak Bisa Kayak Kunci Digerakin Pertangan Itu Gak Bisa Kayak Terus Mulut Gak Bisa Dia Malah Agak Sedikit Kayak Bercanda Itu Yang Pertama Waktu Ngintikin Dia Sempat Loncat Loncat Di Atas Kaki Saya Di Atas Kaki Sempat Loncat Agak Bercanda Cuma Ada Tetangga Yang Yang Sepuh Kayak Gitu Kan Bilang Dia Mau Ngikut Kamu Mas Dia Mau Tau Kenapa Saya Gak Mau Dikutin Kayak Gitu Tapi Waktu Itu Intinya Belum Lihat Wajahnya Ya Saya Saya Berdiri Berhadapan Yang Terakhir Oke Berarti Tiga Kali Satu Empat Empat Kali Empat Empat Hari Berturut Sampai Saya Akhirnya Pindah Kos Pindah Kos Panjang Mas Mungkin Lain Itu Nanti Ada Lagi Masih Ada Kaitannya Sama Sosok Tersebut Bukan Bukan Ini Beda Lagi Jadi Ini Saya Minta Ulasan Dari Seorang Atau Seekor Pocongan Tersebut Tadi Mas Saya Coba Ragum Lagi Yang Pertama Waktu Tidur Diklitikin Terus Yang Kedua Setelah Sadar Itu Dari Kayu Kayu Terus Yang Ketiganya Ketiganya Dia Muncul Tapi Saya Sudah Sadar Bahwa Dia Datang Jadi Dia Datang Tanpa Ada Sebuah Notif Saya Tidak Tau Dia Datang Terus Yang Ketiganya Yang Yang Berdiri Jelas Yang Ketiga Yang Keempat Saya Sudah Berani Bisa Bangun Berhadapan Tapi Saya Tidak Bicara Tapi Semua Itu Di Rumah Di Kosan Di Dalam Sebuah Kamar Dalam Sebuah Kamar Oke Mas Febri Silahkan Iya Selamat Malem Mas Eko Iya Halo Selamat Malem Mas Eko Iya Iya Mas Iya Ini Memang Sebenernya Masalahnya Ada Di Kayu Tersebut Masalahnya Ada Di Kayu Tersebut Memang Jadi Bener Yang Sempat Dikatakan Oleh Orang Tua Orang Tua Yang Sempat Ditanya Sama Mas Eko Sosok Tersebut Sebenernya Ingin Ikut Kepada Mas Eko Iya Betul Jadi Gini Tujuan Sosok Ini Ingin Ikut Sebenernya Ingin Kayak Di Apa Ya Kayak Di Kayak Ingin Disempurnakan Gitu Mas Oh Oke Jadi Memang Sosok Ini Mencari Seseorang Yang Menurut Dia Menurut Dia Itu Bisa Menyempurnakan Sosok Pocongnya Ini Gitu Dan Salah Satunya Yang Dituju Sama Sosok Itu Ya Bisa Calik Di Google Street Itu Kan Setelah Jembatan Marga Sana Sebelum Jatilawang Itu Jembatan Madu Sedikit Kurang Lebih 100 Meter Itu Jalan Ada Yang Desa Adisara Disitu Mungkin Bisa Lihat Jemen Apa Namanya Lokasinya Disitu Ada Sungai Kecil Itu Mungkin Bisa Lihat Jasa Kalau Di Desa Seperti Ada Kayak Sebuah Kebun Atau Belakang Rumah Ada Kayak Kayu Kayu Sengon Apa Kayak Gitu Mas Sambar Kayak Gitu Kayak Hutan Gak Gede Kebun Kayak Gitu Kalau Setelah Jembatan Dari Rawal Marga Sana Mas Fabri Tadi Mbilang Kalau Itu Untuk Menyempurnakan Tapi Apa Mas Maksudnya Apakah Kemudian Kalau Orang Kita Sering Ngomongnya Adalah Minta Dilepasin Untuk Tali Tali Pocongnya Atau Bagaimana Menyempurnakan Ini Ya Bukan Jadi Bukan Untuk Melepaskan Salah Satu Talinya Tapi Sosok Ini Kayak Apa Ya Ingin Disempurnakan Ingin Disempurnakan Itu Jadi Sosok Ini Ingin Kayak Mendapatkan Jalan Yang Apa Yang Terang Gitu Mas Jadi Kalau Yang Yang Saya Tangkap Ini Di Masa Lalunya Sosok Ini Itu Ada Ada Satu Satu Kesalahan Yang Membuat Sosok Ini Kayak Tidak Tenang Tidak Tenang Terus Kayak Gak Gimana Yang Gak 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 Tenang Terus Gak Sempurna Ini Mas Gak 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 Terang Itu Mas Seperti Itu Jadi Sosok Ini Pun Kayak Mencari Jalan Untuk Kembali Kepada Allah Jadi Kayak Masih terkunci disini gitu loh Tapi ini Agak sedikit berat Pengurainya kayaknya Dari sisi mas Febri Gak tau memang mungkin ada Sesuatu yang ingin disampaikan Mungkin ya Karena Kalau denger dari penjelasan Mas Febri Sosok pocong ini bukan sebatas Kayak Penampakan Gitu saja yang nakutin bukan Tapi ada sesuatu yang ingin disampaikan That's why Serumit itu Tadi kalau saya lihat Cara mas Febri untuk terkoneksi ke Ke sana gitu Pertanyaan lagi nih mas Febri Hubungannya sama kayu itu apa mas Febri? Iya Jadi Sosok ini terus kayak mencari Tempat tinggal sementara Bukan selamanya Sosok ini jadi Mencari tempat tinggal Sementara dan Di Kayu ini pun Jadi ini Kayu ini Bukan sembarang Seperti kayu biasa gitu Bukan ya mas ya Tetapi di dalam kayu ini Kayak ada Suatu energi yang Menarik sosok ini untuk Menempati kayu ini gitu Dan itu tadi kayunya Dari mana mas Mas Eko? Kalau boleh dirimain Dari sebuah Gini kalau teman saya itu Dapat dari sungai Dia waktu cari bambu Tepat di bawah Pohon bambu Dia ada Nemu kayu itu Berbentuk Seperti Tanduk rusak Bagus sih mas Bagus Jadi agak cabang-cabang Seperti itu Saya tanya Karena kan dia Menghilang disitu Saya tanya Teman saya Kamu dapat Kayu ini Dari mana? Itu di Kali belakang Saya tengok Sama teman Di mana Jadi Dia Tepat di bawah Pohon bambu Jadi Kayak Dia sungai-sungai Sungai kayak apa ya mas? Kalen Tapi besarnya gitu loh Bukan sungai Kali lah Jadi Agak-agak banyak airnya Seperti itu loh Jadi kita bisa Kekali itu Cuma Airnya paling Semata kaki Kayak gitu Dan sungai yang gede Oke Mas Febri ada tambahan? Enggak sih Ya itu tadi ya Sosok ini kayak Seperti masih Masih terkunci Di sini gitu mas Jadi Ingin mencari jalan Untuk menuju Kesana gitu loh mas Oke Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang Sosok ini Ini yang saya rasakan ya mas Yang saya rasakan Ini sosok ini masih 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 ada di sekitaran Situ Kalau menurut saya Meskipun udah 20 tahun ya mas ya? Iya Meskipun udah 20 tahun ya Lama sekali ya Tetapi sosok ini Masih ada Di situ Karena Belum bisa Mendapatkan Atau menemukan Seseorang yang Menyempurnakan Dia gitu Jadi sosok ini masih Masih kayak Terkunci di sana Sebenarnya ini Kenapa kok sosok ini Bisa Lagi-lagi mas ya Kenapa kok sosok ini Bisa sampai terkunci Gitu ya Ini adalah Ya kesalahan pada Masa leluhnya Gitu mas Ada satu kesalahan Yang membuat dirinya Ya tetap Tinggal di situ Gitu